Dia lihat bombi atau enggak waktu pulang sekolah. Kalau lihat di mana atau ke mana, bombi hilang. Bukan hilang, belum pulang. Beli lotek dua, satu buat saya, satu lagi buat Binelli. Iya, kalau ketemu perempuan yang bilang lagi nyari suaminya, kehabisan ongkos, terus minta uang 10 ribu, jangan dikasih. Iya, nanti kalau perempuan itu ke sini, minta 10 ribu, jangan dikasih. Yaudah sana? Iya. Lis? Lotek? Iya, dua dibungkus. Satu buat Tante Leni, satu buat Binelli. Iya. Yang Tante Leni pedas, yang Binelli enggak? Iya, tapi punya saya mah, nanti buat PPM. Iya, dibuatin dulu. Iya. Saya jadi enggak enak sama Parman. Enggak enak kenapa? Percaya kalau Parman itu beli sepatu pakai uang yang dicuri dari kotak amal. Tapi kan akhirnya semua orang tahu, justru Aparman yang nangkap pencuri yang sebenarnya. Iya. Ada? Ada? Terima kasih, Bi. Iya, sama-sama. Sepatu buat Bumi yang kemarin kamu beli, itu kan dia minta buat ikut study tour. Tapi tadi pagi malah dia pakai buat ke sekolah. Alasannya nyoba. Padahal dia enggak tahan pengen pakai sepatu keren pilihan kamu. Saya kan cuma milihin sama beliin. Tapi uangnya kan uang kamu. Sebetulnya bukan uang saya juga. Uang budiman, saya cuma pinjem. Saya barusan ngobrol sama Lilis. Saya merasa enggak enak. Percaya kalau Parman nyuri uang dari kotak amal. Terus uangnya dipakai beli sepatu. Yang pedas yang mana? Yang karetnya dua. Ini buat Binelli. Buat anak saya aja. Buat nanti makan, pulang sekolah. Saya juga enggak enak sama Parman. Gara-gara Binelli cerita sama saya, saya jadi percaya juga kalau Parman yang mencuri uang kotak amal. Yang punya gara-gara Mabinining. Dia yang awalnya cerita ke saya. Yaudah, enggak usah dibahas. Saya permisi. Anak saya sebentar lagi pulang sekolah. Iya. Yang gemuk itu pasti anak orang kaya. Iya, sepatunya aja. Bagus. Iya. Saya pulang dulu. Sebentar. Ini buat gantiin bensin. Terima kasih. Sama-sama. 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 Sebentar. Mereka teman kalian. Iya. Yang gemuk siapa namanya? Bombi. Terima kasih. Iya. Kamu mau makan enggak? Itu kan makanan buat ayam. Kenapa ditawarin ke Parman? Bapak bukan nawarin ini. Bapak udah masak nasi. Kalau kamu mau makan, goreng telur aja. Ada telur dua. Satu buat kamu, satu buat Bapak. Bapak mau makan? Belum. Parman juga belum mau makan. Belum lapar. Bapak mau makan. Bombi? Mas ingat Tete? Tete, saudara Bapak kamu yang di Bandung. Masa lupa? Kita udah lama gak ketemu, pasti kamu lupa. Gak apa-apa, tete disuruh jemput kamu, bapak kamu sekarang di rumah sakit. Kurs saya sudah beres? Sudah. Berapa ongkosnya? Ongkosnya mah 50 aja, tambah harga spare part sama ongkos tukang ojek yang saya suruh beli. Ojek 10 ribu. Ini pun pembeliannya. Memangnya kita mau ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit umum. Kok lewat sini? Mau ngejemput saudara bapak kamu dulu? Siapa? Waipin. Waipin yang mana? Sama tete aja kamu lupa. Apalagi sama Waipin. Nanti kita main layar enggak. Main atau? Ya, habis nanti baju, makan. Nanti kita ketemu lagi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Udah jam segini, Bomi belum pulang. Mungkin ke rumah temennya dulu. Tadi waktu berangkat gak bilang kalau pulangnya mau ke rumah temennya dulu. Mungkin rencananya dadakan. Harusnya tadi dijemput. Kan A lagi ada kerjaan. Baru aja beres. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau bom bih dibawa ke sini? Halo. Man? Ya. Di rumah? Ya. Tetangga kamu bukannya ada yang satu sekolah sama Bomi? Kayaknya iya. Kenapa? Boleh minta tolong? Minta tolong apa? Tolong tanyain dia lihat Bomi atau enggak waktu pulang sekolah. Kalau lihat di mana atau ke mana. Bomi hilang. Bukan hilang. Belum pulang. Dia gak bilang. Kan belum pulang. Gimana bisa bilang? Maksudnya waktu tadi mau berangkat sekolah bilang pulangnya mau kemana dulu atau enggak? Enggak. Yaudah, saya tanyain ke temen sekolahnya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Parman mau pergi dulu sebentar? Ya. Man? Motor kamu ketinggalan? Bukan ketinggalan. Sengaja ditinggal. Kenapa? Parman mau ke rumah Andi, anak Binesa, jalan kaki aja deket. Oh. Puntun. Bi. Binesa. Apartment mau ketemu emak? Ya. Mau lagi di dapur? Sebentar, panggilin dulu. Eh, gak usah. Saya mau ketemu emak kamu tadinya mau nanyain kamu. Tapi malah kamu yang keluar. Kebetulan. Kenapa? Kamu kenal Bombi, temen sekolah kamu? Kenal. Kata bapanya dia belum pulang. Kamu lihat, Bombi tadi kemana? Tadi waktu Andi pulang, ya lagi jajan sama Anton sama Anas. Terus? Kamu gak tau? Abis jajan Bombi kemana? Gak tau. Mungkin main ke rumah Anton atau Anas. Sebentar. Halo? Saya lagi di rumah Andi, temen sekolahnya Bombi. Dia tadi lihat Bombi? Ya, waktu dia pulang, tadi lihat Bombi lagi jajan sama Anton sama Anas. Terus kemana? Andi gak tau. Tapi katanya mungkin main ke rumah Anton atau ke rumah Anas. Ya udah, terima kasih. Ya.